Asmara dibalik dendam berdarah jelit 4. Niken Sasi tersenyum melihat Kelabang Koro, Mayang Murko dan Gajah Puro, Aka Orang Pemuda Tampan dan Gagah Putra Kelabang Koro, dan banyak sekali murid Gagak Seto berada di belakang mereka. Hai ii, kalian kenapakah? Membikin kaget kepada Bapak Guru saja. Niken Sasi menegur, akan tetapi sambil tersenyum. Niken Sasi, apakah yang terjadi di dalam? Gajah Puro yang sebaya dengan gadis itu dan hubungan di antara mereka akrab sekali, segera bertanya. Ya, apakah yang terjadi, Niken? Tanya pula Kelabang Koro sambil mencoba untuk menjenguk ke dalam di atab lalak melihat pecahan-pecahan kayu dan batu di ruangan itu, berserahkan memenuhi ruangan. Ah, tidak ada apa-apa. Hanya Bapak Guru sedang berlatih Aji Hasta Bajra, mengguankan kayu dan batu yang harus ku lemparkan kepada Bapak Guru, kata gadis itu dengan suara wajar. Ia memang seorang gadis yang cerdik. Ia sudah diberitahu oleh gurunya bahwa tidak ada seorang pun boleh mengetahui bahwa dia telah menerima pelajaran Aji Hasta Bajra dari gurunya, harus merahasiakan sampai Aji itu dikuasainya dengan sempurna. Uh, karena itu. Ketika mereka bertanya-tanya, mudah saja keluar dari bibirnya jawaban itu. Kelabang Koro dan Mayang Murko kembali saling pandang dan mat mereka terbelalak. Akan tetapi, bukankah, bukankah Bapak Guru sedang sakit? Tanyanya heran. Pada saat itu Kisudibyo muncul dari ambang pintu. Wajahnya agak pucat dan napasnya memburu. Dia mengangkat tangan menenangkan muridnya lalu berkata sambil tersenyum lemah kalian semua jangan khawatir. Aku hanya berlatih dan latihan itu menghabiskan tenatku. Aku, aku ingin beristirahat, jangan mengganguku. Engkau pun beristirahatlah, Niken. Engkau sudah cukup membantuku, Kisudibyo lalu menutupkan kembali dawan pintu setelah masuk kembali ke dalam ruangan itu. Niken, engkau harus menceritakan kepadaku tentang latihan hasta bajera itu. Tentu hebat bukan main. Tanya Gajah Puro sambil mendekati Niken Sasi. Gadis itu tersenyum, sambil menuruni anak tangga dan melangkah perlahan. Gajah Puro mendampinginya, juga Kelabang Koro dan Mayang Murko. Bukan hebat lagi, dasyat. Kata gadis itu tersenyum, diam-diam ia girang bukan main karena tadi sehabis latihan, gurunya mengatakan bahwa ia telah mencapai tingkat yang cukup tinggi. Niken, Andika melihat semua gerakan Bapak Guru ketika berlatih aji hasta bajera? Benar-benarkah dia memainkan aji itu dengan dasyatnya? Aku melihatnya sendiri, Paman. Semua balok dan batu yang ku lemparkan kepadanya dihancurkan oleh kedua tangannya. Jawab gadis itu. Kelabang Koro saling pandang dengan Mayang Murko. Akan tetapi dia sedang sakit, tubuhnya lemah, bagaimana? Siapa bilang Bapak Guru sakit dan lemah? Niken Sasi membantah. Dia sehat dan kuat, buktinya mampu berlatih hasta bajera. Wah, kalau begitu tentu engka sudah mempelajarinya pula, Niken? Kata gajah puro girang, akan tetapi juga suaranya mengandung iri. Aji itu terlalu berat dan sukar bagiku, dan Bapak Guru juga tidak mengajarinya kepada siapapu. Sudahlah, aku ingin mandi, hari sudah mulai gelap dan sebentar lagi aku harus mempersiapkan makan malam untuk Bapak Guru. Gadis itu lalu pergi meninggalkan para murid gagak setol yang masih tertegun dan bertanya-tanya itu. Kelabang Koro lalu menarik tangan Mayang Murko memasuki pondoknya. Dengan daun pintu dan jendela tertutup mereka berdua lalu bercakap-cakap dengan hati-hati dan setengah berbisik sehingga tidak akan terdengar lain orang. S-S-S-T-T, Kakang Kelabang Koro, apa yang kita dengar tadi? Ternyata Bapak Guru masih sehat dan kuat. Sungguh celaka. Bisa berantakan semua rencana kita yang sudah kita rencanakan bertahun-tahun? Kata Mayang Murko. Kelabang Koro memukul telapak tangan kiri dengan tinju kanan. Plak! Dia berjalan hilir mudik. Pantas saja ketika itu sepasang keris maut dari Nusa Barung yang dikirim Jambuka sakti gagal membunuhnya. Akan tetapi menurut sepasang keris maut, pukulan Bapak Guru tidak begitu kuat lagi sehingga tidak membuat mereka terluka berat. Mungkinkah sekarang telah pulih kembali semua kekuatannya? Rasanya tidak mungkin. Kelihatannya dia berpenyakitan dan lemah, apalagi usianya menjadi semakin tua, Kakang Kelabang Koro. Jangan-jangan nikansiasi, hem, bocah perempuan itu? Mana mungkin ia dapat menguasai hasta bajera yang amat sulit dan membutuhkan landasan tenaga sakti yang kuat? Bocah perempuan itu tidak ada apa-apanya, Adi Mayang Murko, akan tetapi ia dekat dengan Bapak Guru dan ia amat disayang. Aku khawatir Bapak Guru mewariskan aji itu kepadanya, baik dalam bentuk pelajaran atau dalam bentuk kitab agar kelak dapat dipelajarinya. Ku rasa jalan terbaik adalah melenyapkan perawan itu, Kakang, Hus, lancang ucapanmu, Mayang Murko. Tidak tahukah Handika bahwa puteraku si gajah puro itu cinta setengah mati kepada nikansiasi? Tidak, membunuhnya bukan jalan terbaik, pula akan menimbulkan kecurigaan kepada Bapak Guru. Lebih baik kalau perawan itu menjadi istri puteraku sehingga andai kata benar ia memiliki warisan hasta bajera, kelak akan terjatuh ke tangan puteraku pula, akan tetapi bagaimana kalau dia tidak mau menjadi istri gajah puro? Bantah Mayang Murko. Harus diusahakan agar ia mau. Aku ada akal. Rencana ini pertama untuk menguji apakah benar gadis itu memiliki ajih hasta bajera, dan kedua membuat ia berhutang budi kepada gajah puro. Kalau kera ini tetap tidak berhasil, masih ada kera ketiga, yaitu menodainya sehingga terpeksa ia akan menerima gajah puro sebagai suaminya untuk mencuci ai. Mendengar ini, Mayang Murko mengacungkan ibu jarinya. Wah, Andika memang hebat, Kakang. Mari kita cepat melaksanakan rencana itu agar jangan sampai terlambat. Kedua orang itu lalu meninggalkan ruangan tertutup itu dan menyelinap dalam kegelapan malam yang mulai menyelimuti bumi. Sementara itu, ketika Nikensiasi melayani gurunya makan malam, Kisudibyo mengajak muridnya itu makan bersama. Hal ini agak aneh bagi Nikensiasi, karena tidak biasanya gurunya mengajak makan bersama. Melihat pandang matu Nikensiasi yang penuh keheranan dan keraguan itu, Kisudibyo berkata lembut. Niken, jangan ragu-ragu. Marilah temani aku makan malam. Siapa tahu, dalam beberapa hari ini merupakan hari-hari terakhir bagi kita untuk berduaan, Eh, maksud bapak guru, bagaimana? Tanya gadis itu dengan metu, terbelalak, terkejut. Nikensiasi, engkau kini telah menjadi seorang gadis remaja, bahkan sudah dewasa karena usiamu sudah 18 tahun. Ingatlah, engkau berasal dari istana. Tanda petik. Nikensiasi memenuhi permintaan gurunya dan makan bersama gurunya, dan sambil makan mereka bercakap-cakap. Saya kira bapak masih ingat bahwa saya sama sekali tidak mengharapkan untuk kembali ke istana. Saya ingin tinggal saja di sini melayani bapak guru, Kisudibyo tersenyum. Boleh saja engkau melupakan istana dan tidak ingin kembali ke sana. Itu adalah hak pribadimu untuk memilih kehidupan macam apa yang ingin kau tempuh akan tetapi, juga tidak mungkin kalau engkau terus tinggal di sini melayaniku. Aku tidak ingin disebut manusia yang mementingkan dirinya sendiri. Tidak, anger, engkau harus pergi dari sini karena banyak persoalan yang harus kau hadapi di samping engkau harus pula memanfaatkan semua ilmu yang pernah kau pelajari di sini dengan segala jerih payah. Akan tetapi, bapak, persoalan apakah yang saya hadapi? Saya tidak mempunyai persoalan, hem, benarkah itu? Apakah engkau bicara dari dasar hatimu, ataukah memang engkau sudah lupa bahwa ayah ibumu terbunuh orang tanpa kau ketahui dosanya dan siapa pula para pembunuh itu? Mendengar pertanyaan gurunya itu, tiba-tiba saja Niken Sasi menundukkan mukanya untuk menyembunyikan matanya yang tiba-tiba menjadi basah itu. Ia menahan makannya dan melihat ini, Kisudibyo tersenyum. Tabahkanlah hatimu dan tidak pantas seorang darah perkasa sepertimu menjadi cengeng. Hayo lanjutkan dulu makan kita, nanti aku ingin bicara denganmu, guru dan murid itu melanjutkan makan mereka. Patut dikagumi gadis itu, yang baru berusia 18 tahun akan tetapi demikian kuatnya menahan gejolak hatinya. Tadi, diingatkan tentang kematian ayahnya dan lenyapnya ibunya, hatinya seperti ditusuk dan kedua matanya menjadi basah. Nasi di lehernya sukar ditelan. Akan tetapi mendengar ucapan gurunya, ketabahannya timbul dan semangatnya membakar sehingga ia mampu melanjutkan makannya. Setelah selesai makan dan bekas makanan disinkirkan oleh Niken Siasi, tikar di lantai juga sudah dibersihkan Kisudibyo bersilah di depan muridnya dan suaranya terdengar sungguh-sungguh ketika dia bertanya, Muridku yang baik. Benarkah engkau sudah melupakan apa yang menimpa diri ayah bundamu? Niken Siasi sekarang telah dapat menguasai hatinya sepenuhnya dan dia mengangkat muka menatap wajah gurunya, kemudian menjawab dengan suara tenang, Bapak guru, bagaimana saya akan mampu melupakan kematian ayah yang menyedihkan itu, dan lenyapnya ibu yang dilarikan penjahat? Kalau begitu, di dalam hatimu tumbuh dendam kebencian yang membara terhadap mereka yang berbuat jahat terhadap payah ibumu. Niken Siasi menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan tegas. Tidak, sama sekali, Bapak sudah nampak jelas oleh saya dengan pengertian yang mendalam bahwa mendendam adalah suatu perbuatan yang amat bodoh dan yang akhirnya hanya merugikan diri sendiri saja. Tidak, saya tidak lagi mengandung dendam. Akan tetapi karena kematian ayah itu dalam penasaran, juga saya harus melihat apakah ibu saya telah meninggal dunia ataukah masih hidup, maka saya harus melakukan penyelidikan, siapa yang telah melakukan penyerangan terhadap mendilang ayah, siapa pula delangnya dan apapula sebabnya mereka melakukan hal itu terhadap ayah dan ibu. Kemudian, kalau ibu masih hidup, saya harus membebaskan ibu dari tangan penjahat, dan bagaimana sikapmu terhadap para penjahat itu sendiri, Niken Siasi? Hal itu tergantung kepada mereka sendiri, Bapak. Kalau saya mendapatkan bahwa mereka itu adalah orang-orang jahat yang masih melakukan kejahatan, sudah menjadi kewajiban saya untuk menentang kejahatan itu. Akan tetapi, yang saya tentang bukanlah manusia-manusianya yang berdasarkan dendam, melainkan perbuatannya. Demi keselamatan dan keamanan orang-orang yang tidak berdosa, kalau mereka jahat akan saya tentang dan basmi. Kisudibyo mengangguk-angguk senang, bagus sekali, ku harap saja engkau sudah mengerti benar karena pengertian itulah yang akan menjadi obor bagi semua tindakanmu. Selakalah kalau engkau bertindak karena dorongan dendam. Aku sendiri telah melakukan hal itu, Niken. Dan sampai sekarang aku masih tenggelam dalam penyesalan, tabahkanlah hatimu dan tidak pantas seorang darah perkasa sepertimu menjadi cengeng. Hayo lanjutkan dulu makan kita, nanti aku ingin bicara denganmu, guru dan murid itu melanjutkan makan mereka. Patut dikagumi gadis itu, yang baru berusia 18 tahun akan tetapi demikian kuatnya menahan gejolak hatinya. Tadi, diingatkan tentang kematian ayahnya dan lenyapnya ibunya, hatinya seperti ditusuk dan kedua matanya menjadi basah. Nasi di lehernya sukar ditelan. Akan tetapi mendengar ucapan gurunya, ketabahannya timbul dan semangatnya membakar sehingga ia mampu melanjutkan makannya. Setelah selesai makan dan bekas makanan disinkirkan oleh Niken Siasi, tikar di lantai juga sudah dibersihkan Kisulibyo bersilah di depan muridnya dan suaranya terdengar sungguh-sungguh ketika dia bertanya, muridku yang baik. Benarkah engkau sudah melupakan apa yang menimpa diri ayah bundamu? Niken Siasi sekarang telah dapat menguasai hatinya sepenuhnya dan dia mengangkat muka menatap wajah gurunya, kemudian menjawab dengan suara tenang, Bapak Guru, bagaimana saya akan mampu melupakan kematian ayah yang menyedihkan itu dan lenyapnya ibu yang dilarikan penjahat? Kalau begitu, di dalam hatimu tumbuh dendam kebencian yang membara terhadap mereka yang berbuat jahat terhadap payah ibumu. Niken Siasi menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan tegas. Tidak, sama sekali, Bapak sudah nampak jelas oleh saya dengan pengertian yang mendalam bahwa mendendam adalah suatu perbuatan yang amat bodoh dan yang akhirnya hanya merugikan diri sendiri saja. Tidak, saya tidak lagi mengandung dendam. Akan tetapi karena kematian ayah itu dalam penasaran, juga saya harus melihat apakah ibu saya telah meninggal dunia ataukah masih hidup, maka saya harus melakukan penyelidikan, siapa yang telah melakukan penyerangan terhadap mendiang ayah, siapa pula delangnya dan apapula sebabnya mereka melakukan hal itu terhadap ayah dan ibu. Kemudian, kalau ibu masih hidup, saya harus membebaskan ibu dari tangan penjahat, dan bagaimana sikapmu terhadap para penjahat itu sendiri, Niken Sasi? Tanda petik. Hal itu tergantung kepada mereka sendiri, Bapak. Kalau saya mendapatkan bahwa mereka itu adalah orang-orang jahat yang masih melakukan kejahatan, sudah menjadi kewajiban saya untuk menentang kejahatan itu. Akan tetapi, yang saya tentang bukanlah manusia-manusianya yang berdasarkan dendam, melainkan perbuatannya. Demi keselamatan dan keamanan orang-orang yang tidak berdosa, kalau mereka jahat akan saya tentang dan basmi. Kisudibyo mengangguk-angguk senang, bagus sekali, ku harap saja engkau sudah mengerti benar karena pengertian itulah yang akan menjadi obor bagi semua tindakanmu. Celakalah kalau engkau bertindak karena dorongan dendam. Aku sendiri telah melakukan hal itu, Niken. Dan sampai sekarang aku masih tenggelam dalam penyesalan, saya aku selalu mengingat semua wajangan Bapak, dan mudah menjudahan Seng Hyang Wisnu akan selalu memberi bimbingan kepada hamba sehingga akan timbul kewaspadaan dan kebijaksanaan dalam segala sepak terjang saya. Sekarang ada dua hal yang aku harapkan dengan sangat agar engkau dapat melaksanakannya, Niken. Kalau engkau dapat melaksanakan dua hal ini dengan baik sebagai pesan terakhirku, maka aku akan menghadapi kematian dengan hati tenteram dan matlah, terpejam mulut tersenyum, katakanlah, Bapak. Tugas apakah yang harus saya laksanakan? Saya siap untuk menanti perintah Bapak dan melaksanakannya dengan sekuat tenaga saya, begini, Angger. Dari anak buah gagak seto aku mendapat aku mendapat berita penting sekali, yaitu bahwa kini semua orang gegagah saling berlomba untuk menemuakan keris pusaka tilam upih. Keris pusaka ini milik mendiang Seng Prabu Wair Langga yang telah hilang seabad yang lalu. Menurut perhitungan Seng Prabu Jayabaya yang diumumkan, dikabarkan bahwa keris pusaka itu akan muncul pada hari-hari ini. Karena itu, berduyun-duyun orang gagah dari segala penjuru bermunculan untuk berlomba mendapatkan keris pusaka itu. Nah, aku mengharap agar engkau pun tidak ketinggalan menyumbangkan tenagamu untuk mencari dan mendapatkan pusaka itu. Angger, Bapak Guru, bukan sekali-kali saya menolak atau keberatan melakukan perintah Bapak ini. Akan tetapi, Bapak, kalau semua orang gagah sudah bermunculan, berlomba mendapatkan pusaka itu, masih perlukah saya ikut mencarinya? Pusaka itu pasti akan dapat ditemukan mereka dan diaturkan kembali kepada Seng Prabu Jayabaya. Ah, kalau benar seperti ucapanmu itu, tentu aku pun tidak akan mengutusmu pergi, Angger. Akan tetapi kenyataannya bukan begitu. Tidak semua orang berpamerih mencari pusaka itu untuk dikembalikan kepada Seng Prabu Jayabaya. Mereka mencari untuk diri sendiri. Dan berbahayalah kalau sampai pusaka itu jatuh ke dalam tangan seorang penjahat karena pusaka itu ampuhnya menggiriskan. Jadi, engkau harus membantu mereka yang berpamerih baik, mengembalikan pusaka itu kepada yang berhak, yaitu kerajaan Daha. Hem, begitukah Bapak? Sekarang mengerti saya, dan kalau begitu memang sudah menjadi kewajiban saya untuk ikut mencarinya dan mencegah pusaka itu terjatuh ke dalam tangan orang jahat. Akan tetapi, kalau saya mulai mencarinya, kemanakah saya harus pergi, Bapak? Tanpa arah petunjuk, bagaimana saya dapat mencarinya? Seng tilam upi itu oleh penciptanya, yaitu mendiang empu bromo kendali pada jaman negeri Medang Kamulan, sembilan abad yang lalu, dibuang ke lautan Kidul. Yang menemukannya adalah mendiang Seng Prabu Wair Langga dan Kipatih Narotama. Akan tetapi, pada saat Seng Maha Prabu Wair Langga mengundurkan diri dan menjadi Seng Resi Gentayu, pusaka tilam upi itu hilang. Karena keris pusaka itu ditemukan di lautan Kidul, maka nimbul dugaan bahwa dia kembali lagi ke lautan Kidul. Nah, hanya itulah petunjuknya dan dalam usahamu itu, engkau dapat menyusuri lautan itu untuk mencarinya, baiklah, Bapak. Saya akan berusaha keras untuk dapat menemukannya. Dan andai kata saya berhasil, apa yang harus saya lakukan dengan pusaka itu? Kisudibyo tersenyum, girang melihat besarnya semangat muridnya. Kalau engkau berhasil, bawalah ke sini. Kalau aku masih hidup, aku akan menyertaimu menghadap Seng Prabu Jayabaya untuk mengaturkan pusaka itu, gadis itu mengerutkan alisnya. Hatinya merasa tidak nyaman mendengar bahwa ia kelak harus menghadap eyangnya, Seng Prabu Jayabaya. Akan tetapi ia tidak membantah dan hanya mengangguk, lalu bertanya, dan hal yang kedua yang harus saya lakukan itu apakah, Bapak? Hal pertama ini harus kau lakukan dulu, karena itu merupakan ujian bagimu untuk melaksanakan tugas kedua. Dalam tugas pertama itu, engkau akan digembleng oleh pengalaman-pengalaman hebat, bertemu dengan orang-orang sakti mandra guna berbagai aliran. Mungkin pula engkau akan menghadapi pertandingan-pertandingan di mana engkau akan mengetrapkan semua ilmu dan aji yang telah kau pelajari dariku. Hanya, pesanku jangan sekali-kali menggunakan aji hasta bajra kalau tidak perlu sekali, karena penggunaan aji ini amat berbahaya bagi lawan dan dapat menimbulkan korban. Kalau engkau sudah melaksanakan tugas pertama itu, baik berhasil menemukan keris atau tidak, barulah engkau kembali ke sini dan melaksanakan tugasmu yang kedua, apakah tugas itu, Bapak? Saya akan melaksanakan dengan seluruh kemampuan saya, tugas itu adalah menggantikan kedudukanku sebagai ketua perkumpulan Gagak Sto. Mendengar ucapan gurunya ini, Nikan Sasi benar-benar terkejut sehingga ia mengangkat mukanya memandang wajah gurunya dengan penuh perhatian. Akan tetapi gurunya tidak main-main. Wajah gurunya bersungguh-sungguh. Akan tetapi, Bapak, bagaimana saya dapat menjadi ketua? Bukankah di sana terdapat paman Kelabang Koro dan paman Mayang Murko yang lebih memenuhi syarat dan berpengalaman? Sudah ku pertimbangkan baik-baik, Nikan Sasi. Perkumpulan kita adalah perkumpulan orang gagah yang sudah terbiasa dengan tindakan kekerasan. Kalau mereka tidak dipimpin oleh seorang yang benar-benar bijaksana dan berwatak berbaik, mereka dengan mudah akan dibawa menyeleweng dan berbahayalah kalau terjadi demikian. Dan aku tidak melihat seorang pun di antara para murid yang tepat untuk menjadi ketua, kecuali engkau. Akan tetapi saya hanyalah seorang wanita, Bapak Guru. Bantah Nikan Sasi yang merasa ngeri diserahi tugas menjadi ketua itu. Apa alasan yang Bapak Guru ambil untuk memilih saya, seorang wanita muda, menjadi ketua perkumpulan besar ini? Untuk menjadi pemimpin pria atau wanita sama saja. Ingat, Dewi Waros Rikandi juga seorang wanita, namun ia telah terkenal sebagai seorang senopati yang gagah perkasa dan pilih. Tanding. Alasanku memilihmu, karena engkau merupakan murid yang paling tangguh di antara semua muridku. Terutama sekali karena engkau yang mewarisi Aji Hasta Bajra selain itu, hanya engkau yang kupandang memiliki kebijaksanaan walaupun usiamu masih muda. Nah, aku sungguh mengharapkan engkau tidak akan menolak permintaanku ini, Nikan Sasi. Maaf, Bapak. Sama sekali bukan saya keberatan, hanya saya pikir masih banyak murid pria yang saya pandang juga bijaksana dan berwatak baik seperti misalnya kakang Gajah Puro, hem, tidak salah pendapatmu. Gajah Puro memang seorang pemuda yang baik daripada ayahnya, Kelabang Koro. Akan tetapi, dia kurang berbakat dan tidak cukup tangguh untuk menjadi seorang pemimpin. Ketahuilah, hanya seorang ketua yang menguasai Aji Hasta Bajra dan selain aku, hanya engkau yang kini menguasainya. Bahkan aku sendiri sudah tidak mampu mempergunakannya dengan baik, jadi engkau seoranglah yang kini menguasainya dengan sepenuhnya. Karena itu, harap jangan menolak lagi, Nikan, gadis itu menghela nafas panjang. Sebetulnya, sedikit pun tidak ada keinginan di hatinya untuk menjadi ketua gagak sto. Akan tetapi ia pun tidak tega untuk menolak begitu saja permintaan gurunya yang demikian sungguh-sungguh. Bapak, biarlah tentang kedudukan ketua itu akan saya pikirkan dulu, karena bukankah sekarang saya harus melaksanakan tugas pertama mencari pusaka itu? Baiklah, Nikan. Maafkan aku yang telah membebani pikiranmu dengan banyak persoalan. Memang sebaiknya engkau menghadapi satu masalah saja dahulu yaitu mencari pusaka tilam upih. Mudah-mudahan saja para dewata melindungimu sehingga engkau yang akhirnya menemukan pusaka yang diperebutkan itu, Bapak, kapan saya harus berangkat? Saya harus membuat persiapan untuk perjalanan itu, tiga hari kemudian merupakan hari yang amat baik bagimu untuk mulai dengan perjalananmu, Nikan. Berkemas dan bersiap-siaplah, dan pusaka Kukie Megantoro ini kuberikan kepadamu. Bawalah untuk pelindung diri. Biarpun tidak sehebat Kie Cilam Upih, akan tetapi Megantoro ini sudah menemaniku selama puluhan tahun dan sudah hamat besar jasanya, kakek itu mengambil kerisnya dan menyerahkan kepada Nikan Sasi. Nikan Sasi menerima keris itu dengan kedua tangannya. Kie Megantoro adalah sebatang keris yang bentuknya lus, juga tidak terlalu panjang sehingga cocok untuk dipergunakan seorang wanita. Pada saat itu, sesosok tubuh meninggalkan daun jendela ruangan itu di mana tadi ia berdiri tanpa bergerak dan menahan nafas. Orang itu sempat mendengarkan bagian terakhir dari percakapan antara Nikan Sasi dan Kie Sudibyo. Ia seorang wanita muda yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Usianya sekitar 20 tahun, seorang gadis yang lumayan cantiknya, dan yang sudah bekerja kepada Kie Sudibyo sejak berusia 10 tahun. Ul karena itu jinten, demikian nama gadis itu, telah dipercaya. Iyalah yang dahulu selalu melayani Kie Sudibyo, akan tetapi semenjak Nikan Sasi menjadi murid orang tua itu dan Nikan Sasi berkeras melayani sendiri gurunya, jinten hanya membantunya kalau dikehendakinya saja. Sejak ada Nikan Sasi, jinten lebih banyak bekerja di dapur, masak dan mencuci pakaian. Ia seorang gadis yang manis yang lincah dan agak genit. Sudah lebih dari 3 tahun jinten ditarik oleh Klabang Koro menjadi mat-mat untuk selalu mengikuti gerak-gerak Kie Sudibyo. Apalagi akhir-akhir ini, jinten dipesan oleh majikannya. Itu agar selalu mengintai atau mendengarkan kalau Kie Sudibyo bercakap-cakap dengan Nikan Sasi. Maka, pada malam hari itu, ketika melihat Kie Sudibyo bercakap-cakap dengan Nikan Sasi, ia cepat menyelinap dekat jendela dan dengan hati-hati mendengarkan percakapan itu. Baiklah, Nikan. Maafkan aku yang telah membebani pikiranmu dengan banyak persoalan. Memang sebaiknya engkau menghadapi satu masalah saja dahulu yaitu mencari pusaka tilam upih. Mudah-mudahan saja para dewa tak melindungimu sehingga engkau yang akhirnya menemukan pusaka yang diperebutkan itu. Bapak, kapan saya harus berangkat? Saya harus membuat persiapan untuk perjalanan itu. Tiga hari kemudian merupakan hari yang amat baik bagimu untuk mulai dengan perjalananmu, Nikan. Berkemas dan bersiap-siaplah, dan pusakaku Kie Megantoro ini kuberikan kepadamu. Bawalah untuk pelindung diri. Biarpun tidak sehebat Kie Cilam Upih, akan tetapi Megantoro ini sudah menemaniku selama puluhan tahun dan sudah hamat besar jasanya, kakek itu mengambil kerisnya dan menyerahkan kepada Nikan Sasi. Nikan Sasi menerima keris itu dengan kedua tangannya. Kie Megantoro adalah sebatang keris yang bentuknya lurus, juga tidak terlalu panjang sehingga cocok untuk dipergunakan seorang wanita. Pada saat itu, sesosok tubuh meninggalkan daun jendela ruangan itu di mana tadi ia berdiri tanpa bergerak dan menahan nafas. Orang itu sempat mendengarkan bagian terakhir dari percakapan antara Nikan Sasi dan Kie Sudibyo. Ia seorang wanita muda yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Usianya sekitar 20 tahun, seorang gadis yang lumayan cantiknya, dan yang sudah bekerja kepada Kie Sudibyo sejak berusia 10 tahun. Ul karena itu jinten, demikian nama gadis itu, telah dipercaya. Ialah yang dahulu selalu melayani Kie Sudibyo, akan tetapi semenjak Nikan Sasi menjadi murid orang tua itu dan Nikan Sasi berkeras melayani sendiri gurunya, jinten hanya membantunya kalau dikehendakinya saja. Sejak ada Nikan Sasi, jinten lebih banyak bekerja di dapur, masak dan mencuci pakaian. Ia seorang gadis yang manis yang lincah dan agak genit. Sudah lebih dari 3 tahun jinten ditarik oleh Klabang Koro menjadi metu-metu untuk selalu mengikuti gerak-gerak Kie Sudibyo. Apalagi akhir-akhir ini, jinten dipesan oleh majikan yaitu agar selalu mengintai atau mendengarkan kalau Kie Sudibyo bercakap-cakap dengan Nikan Sasi. Maka, pada malam hari itu, ketika melihat Kie Sudibyo bercakap-cakap dengan Nikan Sasi, ia cepat menyelinap dekat jendela dan dengan hati-hati mendengarkan percakapan itu. Sebelum Nikan Sasi yang menerima keris itu bangkit meninggalkan ruangan, jinten mendahuluinya, pergi dengan berjingkat-jingkat. Kemudian wanita ini berlari ke pondok Klabang Koro. Ketika tiba di sana Klabang Koro sedang bercakap-cakap dengan Gajah Puro, putranya. Biarpun di situ tidak ada orang lain lagi, jinten nampak meragu ketiak melihat pemuda itu memang ia merasa takut kepada Gajah Puro. Pernah ia bersikap genit dan berusaha merayu Gajah Puro, akan tetapi perjaka ini bukannya tertarik, bahkan menghardik dan memakinya. Sejak saat itu, ia tidak berani lagi mendekati putra tokoh gagak seto itu. Melihat jinten datang berlarian, kemudian meragu sambil memandang kepada putranya, Klabang Koro berkata kepada Gajah Puro, Anakku, Gajah Puro, engkau tinggalkanlah dulu ruangan ini. Aku perlu bicara berdua dengan jinten, Gajah Puro bangkit berdiri lalu pergi meninggalkan ruangan itu dengan alis berkerut. Dia tahu bahwa jinten adalah orang kepercayaan ayahnya, akan tetapi dia tidak tahu apa tugas jinten. Dia tidak suka dan muak kepada gadis pelayan yang genit itu. Setelah Gajah Puro pergi, jinten lalu berkata, Bendoro, saya membawa berita yang teramat penting sekali ini. Kata jinten dengan wajah gembira dan sepasang matanya bersinar-sinar. Akan tetapi bagaimana dengan janji paduka? Telah banyak jasa saya, akan tetapi belum juga paduka memenuhi janji paduka kepada saya, kata jinten dengan sikap jual mahal dan manja. Setan, kurang banyakkah hadiah yang kuberiakan kepadamu berupa uang dan pakaian? Bentaki keuang Koro dengan mati melotot. Jinten memainkan matanya dengan sikap menarik. Eh, bukan itu yang saya maksudkan. Soal hadiah memang sudah cukup, akan tetapi paduka pernah berjanji akan mengembil saya sebagai selir. Kike Wang Koro tertawa, tangannya yang besar itu terulur dan di lain saat jinten sudah di dekatnya dan diberiakan ciuman yang kuat, lalu dilepaskannya kembali. Wanita itu sampai terengah-engah karena dipeluk kuat sekali. Hahaha, bodoh. Kalau engkau menjadi selirku, bagaimana engkau dapat membantuku lagi? Soal menjadi selir itu mudah. Kalau sudah selesai tugasmu dan tercapai cita-citaku menjadi ketua gagak seto, tentu engkau akan menjadi selirku yang pertama. Yang pertama, kau dengar. Akan tetapi sekarang belum, tugasmu masih banyak dan tugas itu baru dapat kau laksanakan kalau engkau menjadi pelayan seperti sekarang. Mengerti? Jinten mengangguk-angguk, padahal kekatnya, ia memang takut sekali kepada Kelabang Koro. Tadinya ia sendiri tergila-gila kepada Gajah Puro akan. Tetapi karena semua usahanya merayu pemuda itu gagal, ia lalu hendak mengait ayahnya. Apalagi setelah ia membantuki Kelabang Koro dan mengetahui bahwa orang itu ingin menjadi ketua gagak seto, ia membayangkan betapa akan terhormat dan senangnya kalau ia menjadi selir ketua. Saya, saya mengerti, bagus. Nah, sekarang ceritakan apa berita penting itu. Jinten bicara perlahan, setengah berbisik dan mendekati Kelabang Koro. Saya mendengar percakapan ketua dan nikensasi. Yang pertama adalah supaya gadis itu pergi mencari keris pusaka tilam upih milik kerajaan Daha yang hilang dan ketua telah memberikan keris pusakannya Kiai Megantoro kepada nikensasi. Hem, apa yang kedua? Yang kedua penting sekali. Ketua hendak mengangkat nikensasi menjadi penggantinya Kelabang, menjadi ketua gagak seto, keparat. Sudah ku duga. Hem, setan cilik itu. Ki Kewang Koro mengepal tangannya dan berjalan hilir mudik. Kita harus cepat bertindak. Jinten, cepat kau pergi mengundang Adi Mayang Murko ke sini. Perintah itu cepat dilaksanakan. Sebagai seorang pelayan ketua, tentu saja Jinten bebas berkeliaran di perkampungan gagak seto itu tanpa ada yang mencurigainya sama sekali. Dan beberapa menit kemudian Kelabang Koro dan Mayang Murko sudah berhadapan di dalam bilik. Tertut berdua saja. Celaka. Kalau begitu, kita harus cepat turun tangan, kakang Kelabang Koro sebelum terlambat. Kata Mayang Murko ketika mendengar bahwa nikensasi akan diangkat menjadi ketua menggantikan Kisudi Biu. Penang dan sabarlah, Adai. Kita harus mengatur rencana serapi mungkin agar siasat kita jangan sampai gagal. Kebetulan sekali bocah itu mendapat tugas mencari keris pusaka tilam upih. Bapak Guru tentu mempunyai alasan kuat mengapa dia mempercaya bocah itu untuk mencari pusaka yang diperebutkan semua orang gagah itu. Dan karena itu amat amapuh, sungguh menguntungkan sekali kita bisa mendapatkannya, maka kita pergunakan kesempatan ini untuk keuntungan kita. Wah, memiliki pusaka tilam upih sungguh berbahaya, kakang. Pusaka itu milik kerajaan Daha dan kalau kita mendapatkannya, tentu kita akan berhadapan dengan kerajaan Daha. Berbahaya sekali. Hahaha, kalau pusaka itu sudah berada di tangan kita, mudah saja nanti mencari jalan terbaik. Kalau mungkin kita miliki, kalau tidak mungkin, kita dapat mengembalikan kepada kerajaan dan memperoleh imbalan jasa besar. Dan semua itu akan kita dapatkan tanpa susah payah. Biarlah Nikon Sasi mencarikan dan mendapatkan untuk kita. Hahaha. Wah, kakang Kelabang Koro. Itu siasat yang bagus sekali. Jadi kita tidak langsung turun tangan, akan tetapi menanti sampai bocah itu mendapatkan pusaka tilam upih. Untuk itu kita mesti minta bantuan gerombolan jam buka sakti. Karena tanpa bantuan mereka, bagaimana mungkin kita dapat membayangi perjalanan Nikon Sasi? Dan bagaimana dengan Bapak Guru? Kebetulan sekali ini Nikon Sasi akan pergi. Siapa tahu ia memiliki kepandayan tangguh dan ia tentu akan membela gurunya. Nah, kita tunggu sampai ia pergi, lalu kita paksa Bapak Guru untuk menuliskan ilmu hasta bajera, kalau dia menolak. Hmm, untuk melawan pun dia tidak mampu, tapi, kakang. Baru siang tadi dia berlatih hasta bajera dengan hebatnya di ruangan itu. Kata Mayang Murko Gentar. Jangan percaya. Mungkin diada Nikon Sasi berlatih. Kalau Bapak Guru sudah menyuruh bocah itu mencari pusaka, hal itu dapat dipastiakan berarti bahwa Nikon Sasi telah memiliki kepandayan yang tinggi. BPA Guru sendiri masih lemah, apakah yang dapat dia lakukan terhadap tekanan kita? Akan tetapi pekerjaan ini berat dan berbahaya. Sebaiknya kalau kita pergi menemui Ki Broto Keling dan membicarakannya dengan dia. Tanpa bantuan Jambuka Sakti, aku khawatir kita gagal, kata Mayang Murko. Baik, marilah malam ini juga kita berkunjung ke sana, kata Ki Kewang Koro dan kedua. Orang itu lalu menyusup dalam kegelapan malam. Mereka tidak perlu pergi ke lereng gunung Bromo tempat asal Jambuka Sakti, karena pada waktu itu, ketuanya, Broto Keling sedang berada di sebuah hutan di kaki gunung Anjas Moro. Ki Broto Keling mempunyai cita-cita yang besar, yaitu dia ingin menjadi datuk atau penguasa dari Pancadiri, Lima Gunung. Kalau cita-citanya berhasil, dengan menundukan gerombolan-gerombolan yang berkuasa di Lima Gunung itu, maka dia akan menjadi kepala dari para gerombolan di Gunung Semeru, Bromo, Kelut, Arjuna, dan Anjas Moro. Dan kini dia sedang melakukan penjajagan, maka dia turun dari Bromo dan sementara berada di kakai gunung Anjas Moro. Di sini dia mengadakan sekutu dengan Ki Keuang Koro dan Mayang Murko yang berkeinginan menguasai Gagak Kusto. Demikianlah, Ki Keuang Koro dan Ki Yang Murko hanya memerlukan waktu setengah malam saja untuk sampai di tempat kediaman. Sementara Ki Broto Keling, di kaki gunung Anjas Moro, dalam sebuah hutan lebat hutan di kaki gunung Anjas Moro yang dijadikan tempat tinggal sementara gerombolan jembuka sakti itu kelihatan sepi saja, seolah tidak ada penghuninya. Akan tetapi sesungguhnya di jantung hutan itu terdapat bangunan-bangunan pondok darurat yang merupakan perkampungan kecil. Gerombolan itu terdiri kurang lebih seratus orang, dipimpin sendiri oleh jembuka sakti setelah selama beberapa tahun dia menyebar para pembantunya untuk menyelidiki keadaan lima buah gunung yang akan ditaklukannya itu. Andai kata Ki Sudibyo masih kuat dan sehat seperti dahulu dan masih memegang sendiri kendali perkumpulannya, jangan harap bagi jembuka sakti untuk bermukim di hutan itu. Seluruh daerah pegunungan Anjas Moro sudah berda di bawah pengawasan dan kekuasaan perkumpulan gagak sto. Akan tetapi, kini yang berkuasa adalah Ki Kewangkoro dan Ki Mayang Murko, dan mereka inilah yang memperkenankan gerombolan jembuka sakti tinggal di situ karena memeng mereka bersekutu dengan perkumpulan yang lebih besar dan lebih kuat itu. Ki Broto Keling, ketua jembuka sakti, menjanjikan kepada Ki Kewangkoro untuk membantu sehingga Kewangkoro dapat merebut kedudukan ketua gagak sto sedangkan sebaliknya Kewangkoro menyatakan dukungannya kepada jembuka sakti untuk menjagoi pancagiri. Setelah tiba di dalam hutan, kedua orang pimpinan gagak sto itu tidak berani lancang melanjutkan perjalanan karena mereka tahu bahwa mereka telah tiba di wilayah tempat persembunyian perkumpulan jembuka sakti. Ki Kewangkoro lalu membuka mulutnya dan dari kerongkongannya terdengarlah suara parau seperti suara seekor burung gagak. Kra-a-a-ak, kra-a-a-ak, kra-a-ak. Hening sekali mengikuti bunyi suara burung gagak itu bahkan kicau burung pun berhenti, seolah semua binatang merasa takut mendengar bunyi parau yang aneh itu. Akan tetapi tidak lama kemudian terdengar suara gonggongan anjing atau serigala. Haungguk, haungguk. Hem, kita telah disambut, kata Ki Kewangkoro dan Ki Mayangmurko juga mengangguk. Mereka sudah mengenal pula bunyi serigala itu yang merupakan tanda rahasia para anggota jembuka sakti. Hutan di kaki gunung Anjas Moro yang dijadikan tempat tinggal sementara. Gerombolan jembuka sakti itu kelihatan sepi saja, seolah tidak ada penghuninya. Akan tetapi sesungguhnya di jantung hutan itu terdapat bangunan-bangunan pondok darurat yang merupakan perkampungan kecil. Gerombolan itu terdiri kurang lebih seratus orang, dipimpin sendiri oleh jembuka sakti setelah selama beberapa tahun dia menyebar para pembantunya untuk menyelidiki keadaan lima buah gunung yang akan ditaklukannya itu. Andai kata Ki Sudibyo masih kuat dan sehat seperti dahulu dan masih memegang sendiri kendali perkumpulannya, jangan harap bagi jembuka sakti untuk bermukim di hutan itu. Seluruh daerah pegunungan Anjas Moro sudah berda di bawah pengawasan dan kekuasaan perkumpulan Gagaksto. Akan tetapi, kini yang berkuasa adalah Ki Kewangkoro dan Ki Mayangmurko, dan mereka inilah yang memperkenankan gerombolan jembuka sakti tinggal di situ karena memeng mereka bersekutu dengan perkumpulan yang lebih besar dan lebih kuat itu. Ki Broto Keling, ketua jembuka sakti, menjanjikan kepada Ki Kewangkoro untuk membantu sehingga Kewangkoro dapat merebut kedudukan ketua Gagakseto sedangkan sebaliknya Kewangkoro menyatakan dukungannya kepada jembuka sakti untuk menjagoi pancagiri. Setelah tiba di dalam hutan, kedua orang pimpinan Gagakseto itu tidak berani lancang melanjutkan perjalanan karena mereka tahu bahwa mereka telah tiba di wilayah tempat persembunyian perkumpulan jembuka sakti. Ki Kewangkoro lalu membuka mulutnya dan dari kerongkongannya terdengarlah suara parau seperti suara seekor burung gagak. Kra-a-a-ak, kra-a-a-ak, kra-a-ak. Hening sekali mengikuti bunyi suara burung gagak itu bahkan kicau burung pun berhenti, seolah semua binatang merasa takut mendengar bunyi parau yang aneh itu. Akan tetapi tidak lama kemudian terdengar suara gonggongan anjing atau serigala. Haungk, haungk, hem, kita telah disambut, kata Ki Kewangkoro dan Ki Mayangmurko juga mengangguk. Mereka sudah mengenal pula bunyi serigala itu yang merupakan tanda rahasia para anggota jembuka sakti. Tak lama kemudian dari balik semak-semak bermunculan empat orang pria tinggi besar berusia kurang lebih 40 tahun dan mereka berempat memegang sebatang golok yang gagangnya berbentuk kepala serigala dengan ronce merah. Agaknya empat orang ini mengenal Ki Kewangkoro dengan baik karena begitu melihat dua orang pimpinan gagak setu itu, mereka berempat lalu menyimpan golok mereka di sarung golok yang tergantung di pinggang kiri. Kiranya sampelian berdua yang datang berkunjung, Ki Kewangkoro. Mereka berkata sambil tertawa. Benar, kawan. Kami ingin bertemu dengan Kakang Broto Keling, jawab Kelabangkoro sambil tertawa. Kalian berdua memang sedang dinanti-nanti. Mari, silakan. Empat orang itu menjual di petunjuk jalan dan dua orang pimpinan gagak setu itu lalu mengikuti mereka dari belakang, melalui semak-semak belukar dan pohon-pohon besar. Akhirnya tibalah mereka di perkampungan Jambuka Sakti yang berada di tengah-tengah hutan, di antara pohon-pohon raksasa. Di situ dibangun pondok-pondok darurat. Karena ketua Jambuka Sakti memang sedang menanti-nanti kunjungan kedua orang pimpinan gagak setu ini, maka mereka berdua segera disambut dan dipersilakan memasuki pondok induk di mana Seng Ketua telah menanti mereka. Tak lama kemudian, Ki Kewangkoro dan Kim Yang Murko sudah duduk bersilah di atas tiak kertebal, berhadapan dengan Ki Broto Keling Ketua Jambuka Sakti ini seorang yang bertubuh jangkung kurus, berusia 58 tahun. Biarpun tubuhnya jangkung kurus akan tetapi penampilannya penuh wibawa. Kumis dan jenggot tebal dan membuat dia kelihatan gagah dan menyeramkan. Sebagian mukanya yang kemerahan itu tertutup kumis, jenggot dan cambang sehingga yang nampak hanya hidungnya yang besar dan matanya yang tajam seperti mace burung elang. Bagus kalian datang, kata Broto Keling. Bagaimana perkembangan di gagak setu? Dan bagaimana keadaan Ki Sudibyo sekarang? Tanya Ketua Jambuka Sakti itu. Kabar penting yang kami bawa, Kakang Broto Keling. Kami telah melaksanakan semua pesan Andika. Perkumpulan gagak setu praktis sudah berada di tangan kami. Seluruh anak buah juga sudah tunduk kepada kami. Mereka semua telah ikut makan hasil sepak terjang dan ikut terlibat sehingga mau tidak mau mereka semua akan setia kepada kami. Bagus! Dan Ki Sudibyo tidak mengetahui semua itu. Tanya Broto Keling, apakah dia sudah tidak lagi merasa penasaran dengan penyerangan yang dilakukan anak buah kami sepuluh tahun yang lalu? Ah, urusan itu sudah dia lupakan Broto Keling. Kami sudah melaporkan kepadanya bahwa Andika tidak tahu menahu dengan serangan itu, bahwa penyerangan itu mungkin dilakukan oleh anak buah Jambuka Sakti yang sudah keluar dari perkumpulan dan bertindak liar. Dia pun menghabiskan saja urusan sampai di situ. Dan selama ini, dia hanya mengurung diri dalam sanggar pamujan. Hahaha, tidak ku sangka Ki Sudibyo mempunyai hati selemah itu. Kalau dia demikian cinta kepada istrinya, kenapa dia mengutus engkau untuk membunuhnya bersama pacar istrinya itu? Kami juga merasa heran sekali kakang. Dia sendiri yang menyuruh membunuh istrinya yang menyeleweng, sekarang dia membenamkan dirinya dalam duka. Akan tetapi hal itu malah kebetulan karena melemahkan semangatnya, kalau begitu, kenapa kalian belum turun tangan? Sebaiknya menguasai gagak seto secara sah, dengan membunuh Ki Sudibyo dan mengangkat diri sendiri menjadi ketua. Kalau terjadi keributan kami akan membantu kalian menumpas semua penghalang, itulah kesulitannya, kakang Broto Keling. Selama sepuluh tahun ini, Bapak Guru hanya sibuk dengan muridnya yang baru, yaitu Niken Siasi. Dan baru kemarin kami mendapat kenyataan yang amat mengejutkan. Di dalam ruangan tertutup yang hanya ditempati Ki Sudibyo dan Niken Siasi, Bapak Guru telah berlatih Aji Hastabajera dengan hebat sekali. Hahaha, dan kau katakan dia telah menjadi lemah, baik badan maupun semangatnya? Teriak Broto Keling penasaran. Memang sesungguhnya demikian, kakang. Bapak Guru makin hari makin lemah dan setiap hari dia minum jamu. Akan tetapi di ruangan tertutup itu ada yang latihan ilmu pukulan ampuh itu sampai terdengar suara gaduh dan dinding-dinding tergetar. Hem, benarkah itu, Adi Mayang Murko? Benar, kakang Broto Keling. Aku juga mendengarnya sendiri dan menurut keterangan Niken Siasi, yang menimbulkan suara gaduh itu adalah Bapak Guru yang berlatih Hastabajera, eh, ladahlah. Jangan-jangan murid barunya, gadis bernama Niken Siasi itu yang berlatih Hastabajera. Kata Broto Keling dengan alis berkerut. Kelabang Koro dan Mayang Murko tertawa. Hahaha, harap jangan khawatir, kakang Broto Keling. Tadinya kami juga mempunyai dugaan seperti itu. Akan tetapi mana mungkin bocah perempuan berusia 18 tahun itu dapat menguasai Hastabajera yang membutuhkan tenaga sakti yang besar? Kata Kelabang Koro. Pula, andai kata benar demikian, kami sudah merencanakan siasat untuk menaklukannya. Akan tetapi semua rencana kami membutuhkan bantuan kakang Broto Keling, kata Mayang Murko. Tentu saja, kami akan membantu. Bukankah selama ini kita sudah saling membantu? Nah, sekarang ceritakan, apa rencana siasat kalian itu agar aku dapat melaporkannya kepada Kan Jeng Gusti. Ki Kewang Koro mengamati wajah tuan rumah dengan penuh selidik. Kakang Broto Keling, sebelum kami menceritakan rencana kami, lebih dahulu kami mohon sukalah kiranya Andika memberitahukan kepada kami, siapa sesungguhnya Kan Jeng Gusti itu. Kami sepantasnya mengetahui untuk siapa kami bekerja dan menghambakan diri. Benar sekali, kakang Broto Keling kami harus tahu kepada siapa kami mengabdi, sambung Mayang Murko. Ki Broto Keling membelalakan matanya dengan marah. Andika berdua sungguh lancang mulut. Apakah kalian sudah tidak sayang lagi kepada nyawa kalian? Merupakan pantangan besar untuk mencoba mengetahui siapa Kan Jeng Gusti. Aku sendiri pun belum pernah melihat wajahnya yang sesungguhnya. Sudah kukatakan dahulu bahwa kalau dikehendakikan Kan Jeng Gusti, beliau akan memperkenalkan diri sendiri kepada kita. Sekarang yang penting, kita tahu bahwa kita menghambakan diri kepada Kan Jeng Gusti, menerima upah yang besar, bahkan kelak akan diberi kedudukan tinggi. Akan tetapi siapa menghianatinya, biarlah akan lari ke neraka sekalipun tentu akan dapat ditangkap dan dihukum. Cukup ku katakan bahwa kekuasaan Kan Jeng Gusti tidak terbatas. Jangan ulangi lagi pertanyaan goblok itu, kalbangkoro dan mayang murko berwap agak pucat wajah mereka mendengar ini. Maafkan kami sebetulnya kami bertanya bukan karena curiga atau tidak percaya, melainkan agar yakin dan menambah besarnya kesetiaan kami. Akan tetapi kalau itu merupakan pantangan besar, biarlah kami mencabut kembali pertanyaan itu. Sekali lagi harap maafkan kami, Kakang Broto Keling, sudahlah, adik kalbangkoro, jangan singgung lagi persoalan itu. Sekarang lebih baik. Ceritakan segala yang terjadi dan apa yang kalian rencanakan. Kelabangkoro dan mayang murko lalu menceritakan semua yang mereka ketahui tentang Kisudibyo dan Nikensasi. Betapa gadis itu diberi tugas oleh Kisudibyo untuk mencari pusaka tilam upih untuk diaturkan kepada Seng Prabu Jayabaya. Kemudian menceritakan pula betapa Nikensasi akan diangkat menjadi ketua gagak seto menggantikan Kisudibyo. Walah-walah, itu gawat sekali. Kata Ki Broto Keling sambil mengepal tinju. Soal mencari pusaka tilam upih, kami sudah mendengar karena Kan Jeng Gusti juga memberi perintah kepada kami untuk membantu dan memperebutkannya. Akan tetapi, kalau gadis itu hendak diangkat menjadi ketua gagak seto, hal ini berbahaya sekali. Kalian tentu akan kehilangan kekuasaan atas anak buah gagak seto. Lalu apa rencana kalian untuk menghadapi semua itu? Memang mencurigakan sekali. Kalau gadis itu hendak dijadikan ketua, bukan mustahiliya sudah menguasai hasta bajera, harap jangan khawatir, Kakang Broto Keling. Kami sudah mengatur rencana siasat begitu. Kalau gadis itu sudah menguasai hasta bajera, kami akan berusaha agar ia dapat menjadi jodoh puteraku sehingga aji itu akan dengan mudah kita kuasai kalau ia sudah menjadi mantuku. Kami akan menggunakan siasat agar puteraku berjasa dan ia berhutang budi kepada gajah puro, anakku. Andai kata siasat ini gagal, kami masih dapat menggunakan saisat lain, yaitu menodainya agar ia terpaksa mau menjadi istri gajah puro untuk mencuci aib. Langkah kami yang kedua, kami akan membayang ini konsasi membiarkan ia mendapatkan tilam upih. Baru setelah itu kami merampasnya dari tangannya, akan tetapi untuk menjamin keberhasilan rencana ini, tentu saja kami mengharapkan bantuan Kakang Broto Keling, karena untuk membayangi gadis itu, apalagi kalau benar-benar ia menguasai aji hasta bajera, tidaklah mudah dan membutuhkan anak buah yang kuat. Hmm, jangan khawatir. Untuk mengatasi gadis itu, serahkan kepada kami. Akan tetapi, bagaimana rencana kalian terhadap Kisudibyo? Kenapa sampai sekarang dia dibiarkan hidup dan belum juga kalian usahakan agar aji itu jatuh ke tangan kalian? Untuk menghadapi Kisudibyo kami pun sudah mempunyai rencana siasat yang matang, Kakang. Kalau benar seperti yang kami lihat dan duga bahwa Kisudibyo itu sudah menjadi seorang kakek yang lemah, tentu saja hal itu amat mudah. Kami akan memaksanya untuk mengajarkan hasta bajera kepada kami dengan membuatkan kitabnya, Hem, aku sudah lama mengenal Kisudibyo dan dia adalah seorang laki-laki yang berhati sekeras baja. Bagaimana mungkin kalian akan dapat memaksanya? Orang macam dia tidak takut mati, dan kalau tidak mau menyerahkan, biar dia sudah menjadi lemah dan kalian ancam, Akan sukarlah untuk dapat memaksanya menyerah, untuk itu pun kami sudah merencanakan siasat yang pasti akan berhasil, kata Kelabang Koro gembira. Pendeknya, serahkan urusan memintaki Kisudibyo membuatkan kitab pelajaran aji hasta beraja itu kepada kami. Ada pun mengenai pekerjaan membayang ini kensiasi, kemudian kelak menguasainya kalau kami gagal dengan pengerahan tenaga, Kami harap Kakang Broto Keling membantu kami, baik, sekarang membagi tugas. Ingat, kalau wajih hasta beraja sudah berhasil dibuatkan kitabnya, kalian harus memberi kesempatan kepadaku untuk mempelajarinya, Wah, Kakang Broto Keling sudah sakti mandera guna, untuk apa lagi mempelajari hasta beraja? Kelabang Koro mencelak. Ki Broto Keling mengelus jenggotnya. Pernah akau mengadu ilmu dengan Kisudibyo. Kami setanding dan aku pasti tidak akan kalah olehnya kalau saja dia tidak mempergunakan hata beraja. Karena itu, setelah kalian berhasil memperoleh kitab pelajaran Aji itu, aku harus ikut mempelajarinya. Dan kalian tidak bul menolaknya, atau mungkin Andeka berdua tidak suka bekerja di bawah kekuasaan Kanjeng Gusti. Dan tidak suka bekerja sama itu berarti menetang. Demikianlah, setelah berbincang-bincang dan mengatur siasat, dua orang pimpinan Gagak Seto itu meninggalkan hutan dan kembali ke lereng Anjas Moro. Perbuatan jahat yang bagaimanapun juga tidak akan tersah jahat bagi pelakunya. Seperti yang dilakukan oleh Kelabang Koro dan Mayang Murko, juga Broto Keling itu, yang mengadakan persekutuan untuk mencelakakan Kisudibyo. Bagi mereka, perbuatan mereka itu sama sekali tidak jahat. Demikian pula bagi semua manusia di dunia ini. Mereka semua menganggap bahwa apapun yang mereka lakukan itu adalah benar dan tidak jahat. Mengapa demikian? Karena semua perbuatan itu mereka lakukan dengan pamrih demi kebaikan dan kesenangan diri pribadi. Dan melakukan perbuatan untuk menyenangkan diri ini mereka anggap tidak jahat. Mereka anggap sebagai perbaikan nasib. Nafsudaya rendah yang sudah bergelimang dalam hati akal pikiran siap untuk menjadi pokral membelah semua perbuatan kita. Ada saja alasan yang mereka kemukakan untuk menutupi kesalahan perbuatan kita, atau setidaknya untuk mengurangi kadar kejahat. Seorang mali yang di belah hati pikirannya sendiri bahwa dia melakukan pencurian demi membela perut keluarga, demi membiayai hidup mereka, dan sebagainya. Seorang pembunuh di belah hati akal pikirannya bahwa dia membunuh karena yang dibunuh itu jahat sekali sehingga pembunuhan yang dilakukannya itu malah baik. Seorang koruptor di belah hati pikirannya sendiri bahwa korupsi yang dilakukan itu adalah hal yang wajar dan umum, bahwa semua karyawan juga melakukannya, demi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, membayar ruang sekolah anak-anak mereka yang mahal dan sebagainya. Pendeknya, semua perbuatan akan dibela oleh hati pikirannya sendiri, karena hati akal pikirannya sendiri, seperti juga perbuatan, telah dicengkeram oleh nafsu daya rendah yang merebut tahta kerajaan dalam diri dan menyebut diri sendiri sebagai aku yang penting. Nafsu daya rendah sedemikian kuatnya mencengkeram diri lahir batin, dan nafsu itu amatlah julingnya, amat pandai dan bersalin rupa. Tidak ada kekuatan atau kekuasaan lain yang akan mampu mengalahkannya dan menaklukannya kecuali kekuasaan Tuhan yang maha kuasa. Hanya dengan menyerah kepada kekuasaan Tuhan sajalah yang akan dapat membersihkan batin sedikit demi sedikit dari cengkeraman nafsu daya rendah lautan kidul merupakan samudera yang teramat luas. Dari pantai Jawa Dwipa, Pulau Jawa, orang dapat menyaksikan dan mengagumi kebesaran samudar itu yang tidak nampak batasnya ke arah selatan. Dari pantai itu, kalau orang memandang ke selatan, dia seolah akan merasa bahwa selebihnya ke arah selatan, dunia itu nampak air belaka air laut yang membiru dengan gelombang yang dasyat memecah di pantai. Gunung Karang yang merupakan tanggul di pantai selatan itu dengan kokohnya menyambut hantaman ombak dasyat, mengeluarkan suara menggelegar seperti halilintar mengamuk, disusul suara ngeseh seperti air mendidih. Setiap orang yang berdiri seorang diri di pantai, menyaksikan kebesaran dan kekuasaan alam ini, orang itu akan merasa betapa dirinya kecil tak berarti, sama kecilnya dengan butir-butir pasir di pantai. Dia akan merasa betapa dirinya itu kecil tanpa arti, bahwa dunia tidak akan berubah dan tidak akan kehilangan andai kata saat itu dia melempar diri di antara gelombang dan ditelan air. Dunia akan tetap bekerja seperti biasa, dan dia pun akan lenyap dilupakan orang. Alangkah bedanya perasaan seseorang setelah berada seorang diri di antara kebesaran alam dengan ketika dia berada di antara orang-orang lain. Dia akan merasa dirinya besar, penting, dan harus diperhatikan orang lain. Dia akan merasa dirinya paling besar dan paling berarti. Wanita itu duduk di atas batu karang di tepi pantai yang sunyi itu. Pantai itu tidak pernah dikunjungi orang karena memang sukar didatangi, penuh dengan batu karang yang runcing tajam, dan gelombang lautan kadang menutupi semua batu karang dengan dasyatnya. Akan tetapi wanita itu sudah mengenal tanda-tanda gerakan gelombang dan tahu benar bahwa saat matahari mengurangi cahayanya dan condong ke barat, gelombang lautan tidak akan mencapai batu karang yang didudukinya. Ia duduk melamun, tidak bergerak seperti sebuah arca. Arca yang indah sekali. Tubuhnya yang hanya mengenakan kain yang menutupi dari dada ke bawah, ramping padat, tubuh seorang wanita yang sudah matang sepenuhnya. Kulit pundak, leher dan lengannya sebetulnya putih kuning mulus, akan tetapi agaknya terik matahari membakar kulit itu sehingga menjadi agak coklat kemerahan. Rambutnya hitam panjang ngandan-andan dibiarkan terurai tidak digelung atau diikat karena rambut itu masih basah setelah mandi keramas tadi. Rambut itu menutupi punggung dan sebagian lagi terurai di depan menutupi bukit dadanya yang nampak di balik kainnya. Ia tidak mengenakan perhiasan apapun, akan tetapi kesederhanaan ini tidak mengurangi kejelitaannya, bahkan tidak mengurangi keanggungannya. Ia cantik dan anggun dan orang akan mudah menyangka ia penjelmaan Seng Ratu Kidul sendiri. Helaan napas halus keluar dari sepasang cuping hidung yang tipis itu, dan sepasang metel bintang itu menjadi redup seperti tertutup mendung. Kalau sudah begini, nampaklah bahwa ia bukan lagi wanita remaja, melainkan sudah dewasa sekali. Biarpun demikian, karena ia cantik jelita, maka ia nampak jauh lebih muda daripada usia yang sebenarnya. Usianya sudah 36 tahun, akan tetapi ia kelihatan seperti baru 30 tahun saja. Tiba-tiba ia mengepal tinju kanannya mengacungkannya ke arah gelombang lautan yang mengganas, seolah ia melihat ada orang yang berada di atas gelombang itu. Pangeran Panjilwih tunggu saja Andika akan menerima pembalasanku. Wanita itu adalah Dewi, atau dahulu, 8 tahun yang lalu ia masih bernama Dewi Muntari. Bukan seorang wanita biasa saja, melainkan seorang putri istana. Putri Seng Maha Prabu Jayabaya. Hidup berbahagia bersama suaminya yang tercinta, Raden Masurangsang, dan puterinya yang tunggal, Niken Sasi. Akan tetapi, ketika ia sedang melakukan wisata bersama suami dan puterinya di lereng gunung Anjas Moro, keluarga ini diserang gerombolan penjahat. Pas suak pengawal mereka melarikan diri, Raden Masurangsang tewas. Ia berhasil menyuruh puterinya melarikan diri, sedangkan ia sendiri ditawan oleh kepala gerombolan. Gerombolan itu bertemu dengan Kikolo Krendo si tengkorak hidup yang mirip Danyang Durno, yang bahkan lebih keji dan mengerikan dibandingkan para anak buah gerombolan itu. Akhirnya, Kikolo Krendo yang berniat jahat terhadap dirinya, tewas oleh Nidur Gogini yang sakti Mandraguna dan ia pun diambil murid oleh nenek tua renta yang gendut itu. Oleh Nidur Gogini yang menjadi gurunya, ia diajak pergi ke pantai Lautan Kidul, di sebuah bukit kapur yang menjadi tempat tinggal nenek itu. Ternyata Nidur Gogini amat segan dan hormat kepada Seng Prabu Jayabaya, oleh karena itu ketika mendengar bahwa Dewi adalah putri raja besar itu, ia bersikap baik sekali, bahkan menurunkan semua aji kesaktiannya kepada murid ini. Didorong dendam sakit hati, Dewi mendapatkan semangat yang bernyala-nyala dan ia belajar dengan tekun sekali tanpa mengenal lelah. Dan ternyata sebagai keturunan Seng Prabu Jayabaya darah satria mengalir di dalam tubuhnya dan bakatnya unggul sekali. Terima kasih telah menonton!